Kita ingin informasi lain memirsa warga Kalimantan Selatan melaporkan YouTuber Edy Mulyadi atas dugaan ujaran kebencian di media sosial yang menyebut calon ibu kota baru tempat jin buang anak. Edy belakangan meminta maaf. Gelombang protes terhadap pernyataan kontroversial Edy Mulyadi muncul di sejumlah daerah di Kalimantan. Di Banjarmasin, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melaporkan Edy Mulyadi ke Polde Kalimantan Selatan. GM&D menilai pernyataan Edy Mulyadi berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok. Polemik pernyataan Edy Mulyadi mencuat saat dirinya melontarkan kritik terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edy menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh jika ibu kota dipindahkan ke wilayah tersebut. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderu, ngapain gue bangun di sana? Belakangan, Edy meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengaku pernyataan dilontarkan untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tim liputan. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai. Buat kami di sini, di Jakarta khususnya, itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum. Misalnya, mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh. Dia co, kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan, maaf apa-apa. Kurang biar, sialan lu kapan mati loh. Tapi itu kan buat Jawa Timur-nya biasa banget gitu. Tapi buat kuping Sao Jawa, Solo, Jawa Tengah, hampir kasar banget. Nah, pada kontak itu, tempat sekali lagi saya ingin dekatkan tempat jin buang anak. Buat kami, saya khususnya, Jakarta itu tempat benung-benungnya hanya menggambarkan tempat jauh. Enggak ada kayu tanah, ada pertensi di merindahkan, mungkin enggak ada. Saya seperti ya, bahwa saya tetap minta maaf. Dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahan aman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak. Buat kami di Jakarta, itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat jin buang. Sekali lagi buat dokter lagi ya, Monas pun.